Pemirsa menindaklanjuti himbawan pemerintah terkait penggunaan masker saat keluar rumah, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Ternate akan melarang warga yang tidak menggunakan masker memasuki kawasan pasar bahari berkesan. Menindaklanjuti himbawan pemerintah terkait penggunaan masker saat keluar rumah, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Ternate akan melarang warga yang tidak menggunakan masker memasuki kawasan pasar. Di setiap pintu masuk kawasan pasar, mulai dari jalan di lapangan Salero, samping toko makmur utama dan depan Masjid Al-Munawar, petugas Satpol PP, dinas perhubungan, dan kepolisian akan merazia warga yang tidak menggunakan masker. Jika ditemukan, warga akan disuruh kembali dan tidak diizinkan masuk kawasan pasar. Kepala Operasi Gugus Tugas COVID-19 Kota Ternate M. Arief Ghani mengatakan razia masker ini terpaksa dilakukan seiring meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Ternate, serta melindungi warga Kota Ternate. Oleh sebab itu, dia mendular masuk ke orang, ke orang itu kan melalui matidum, kulut, nah seperti gitu. Nah ini yang kita jaga, sehingga masyarakat mau menyadari akan hal ini, kemudian upaya gugus terus-terus kita akan lakukan edukasi, sosialisasi untuk memberitahukan ke masyarakat sehingga dapat meminimalisir korban. Jadi tidak menggunakan masker tidak bisa masuk ke area pasar, Pak? Ya, kita tegaskan gitu. Tapi kita memberi edukasi. Jadi misalnya kita langsung kasih dia, pakai, kemudian kita ajak dia. Mahmud Daya, Ainyus, melaporkan.